Selamat datang di channel Oyo Kita Belajar Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini Baik soal ganjil ataupun genap Seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya Teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Oyo Kita Belajar Di dekat tombol subscribe Dan pilih level yang teman-teman inginkan Sobat ekonomi, jumpa lagi bersama Kak Kevin Dalam video pembahasan prediksi OSNK ekonomi tahun 2024 So, di video kali ini, kita akan membahas soal nomor 33 Nah, perhatikan data IHK berikut Ada IHK tahun 2022 sampai 2024 Kemudian ditanya, berdasarkan data tersebut Laju inflasi pada tahun 2024 Ada titik-titik dan tergolong jenis inflasi titik-titik Oke, ini membahas berkaitan dengan tingkat inflasi Nah, laju inflasi itu dapat kita hitung Melalui umus inflasi Inflasi sama dengan IHK di tahun N Dikuangi dengan IHK tahun sebelum N atau N-1 Kemudian dibagi dengan 100% Nah, di sini yang ditanyakan adalah Laju inflasi di tahun 2024 Berarti IHK N-nya adalah IHK 2024 Jadi, 142 dikurangi dengan IHK tahun sebelumnya Yaitu 135 Kemudian dibagi dengan 135 Dan dikalikan dengan 100% Nah, hasilnya adalah 5,18% Kemudian Kita tentukan Tergolong jenis inflasi yang mana Nah, inflasi Berdasarkan Tingkat keparahannya Terbagi menjadi Yang pertama Adalah inflasi ringan Kalau dia Kurang dari 10% Kemudian Yang kedua adalah Inflasi sedang Kalau dia berkisah Antara 10 Sampai 30% Kemudian Yang ketiga Adalah Inflasi Berat Nah, ini Di atas 30% Sampai 100% Dan yang terakhir Kondisi paling parah Yaitu Hiper Inflasi Nah, ini Pisarannya itu Di atas 100% Nah, berdasarkan perhitungan Kita dapatkan bahwa Inflasi di tahun 2024 Adalah 5,18% Berarti dia masuk Kedalam jenis Inflasi ringan Berarti jawaban tepat Adalah yang C Oke Sekian pembahasan Untuk soal Nomor 33 Kita jumpa lagi Di pembahasan Soal-soal berikutnya Soal-soal berikutnya Soal-soal berikutnya